Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Mari kita akan belajar Bagaimana caranya menjumlahkan pecahan aljabar Bagi anda yang baru bergabung dengan channel ini Dan apabila nanti anda suka Silahkan subscribe, like dan beri kami komentar Bagi para sahabat Syair Flow Ucapkan terima kasih oleh karena dukungannya Karena ini perlu, karena ini penting Mari tonton sampai habis Dan ayo, kita mulai Ya, diberikan soal seperti itu 2 per X plus 5 Ditambah 1 per X minus 1 Nah, cara yang Pak Yud pergunakan sebagai berikut Ini kita buat Ya, panjang dulu Kemudian penyebutnya kita kalikan X plus 5 kali X minus 1 X plus 5 kali X minus 1 Kemudian penyebutnya, pembilangnya itu Pembilangnya adalah X minus 1 kali 2 atau 2 kali X minus 1 2 kali X minus 1 Kemudian 1 kali X plus 5 Ditambah 1 kali X plus 5 Ya, seperti begitu Kemudian ini kita tinggal lanjutkan Tinggal lanjutkan Pembilangnya akan menjadi 2 kali X adalah Kita tarik dulu ini Kalau kurang panjang, panjangkan lagi 2 kali X adalah 2X 2X Kemudian 2 kali minus 1 adalah minus 2 Kemudian ini tambah Tambah plus Ya 1 kali X adalah X 1 kali 5 itu 5 Plus 5 Kemudian ini penyebutnya adalah X plus 5 Kali X minus 1 Kali X minus 1 Ya, seperti begitu Kemudian kita lanjutkan Kita lanjutkan Kita besarkan sedikit Ya, ya, ya Kita lanjutkan Ini sama dengan 2 ini pembilangnya lihat 2X minus 2 plus X plus 5 Ini X, ini 2X Kita satukan Kita satukan Menjadi 2X Ditambah X itu 3X Kemudian Minus 2 Dengan plus 5 itu Plus 3 Plus 3 Kemudian ini penyebutnya adalah X plus 5 X plus 5 Kali X minus 1 Kali X minus 1 Nah, inilah hasilnya Inilah hasilnya Karena tidak ada lagi yang bisa disederhanakan Atau Atau kalau mau Atau kalau mau Kalau mau Boleh begini Ini pembilangnya Kita akan jadikan Begini 3 Kali X plus 1 Ini pembilangnya Kemudian Kemudian penyebutnya Kemudian penyebutnya Akan menjadi Tetap saja begitu Menjadi X plus 5 Kali X minus 1 Kalau mau Boleh juga Ini dikalikan biasa lagi Dikalikan biasa Sehingga akan menjadi Bentuk lain Tetapi sampai sini juga Sudah dianggap benar Sudah dianggap benar Jadi Kita hanya menyelesaikan Pembilangnya saja Menjadi 3 kali X plus 1 Jadi kalau begitu Soal tadi Yang 2 per X plus 5 Ditambah 1 per X minus 1 Itu adalah Ini Sudah didapat Itu Sampai sana sudah cukup Sampai sana sudah cukup Kecuali akan dijabarkan lagi Juga bisa Nah sekarang masalahnya Benarkah bahwa Ini Adalah ini Benarkah bahwa Bayu tulis dulu Bahwa Bahwa 2 Per X plus 5 Ditambah 1 Per X minus 1 Itu sama dengan Sama dengan 3 Kali X plus 1 Per Nah ini X plus 5 X plus 5 Kali X minus 1 Ini pertanyaannya adalah Benarkah Seperti itu Nah Benar apa tidak Nah kita coba Kita beri harga saja X nya itu Misalnya 2 ya X nya itu 2 Ini hanya untuk cek saja Hanya untuk cek kebenarannya Ini kita akan Cek Ya Kita akan cek Seperti itu Nah sekarang X ini Kita ganti dengan 2 Ya Kita ganti dengan 2 Sehingga akan menjadi 2 Per X nya 2 2 Ditambah 5 Ditambah 1 Per X nya ganti dengan 2 2 Dikurangi 1 Apakah sama dengan 3 Kali X nya kita ganti dengan 2 2 Ditambah 1 Per X yang bawah pun ini Kita ganti dengan 2 Per 2 Ditambah 5 2 Ditambah 5 Kali Kali 2 Dikurangi 1 2 Dikurangi 1 Nah kita lanjutkan Kita lanjutkan Ini 2 per 2 plus 5 2 per 2 plus 5 adalah 2 per 7 2 per 2 ditambah 5 adalah 2 Per 7 Ditambah 1 Per 1 Apakah sama dengan Ini 2 ditambah 1 itu 2 ditambah 1 itu 3 Kali 3 itu 9 Kemudian Per 2 ditambah 5 itu 7 7 7 kali 2 dikurangi 1 Ini Per 7 Dan ini Sama Apa Tidak Sama Apa Tidak Kita lanjutkan Ini 2 Per 7 Ya kan 1 per 1 adalah 1 Apakah sama dengan 9 Per 7 Apakah sama dengan 9 Per 7 Apakah Sama Dan ini 2 Per 7 Ditambah 1 Adalah 1 2 Per 7 Kemudian 9 Per 7 Juga adalah 1 2 Per 7 Nah Jadi itu Benar ya Jadi Ini Sudah Sama Nah Kalau begitu Pekerjaan kita ini Benar Bahwa 2 Per X Plus 5 Ditambah 1 Per X Min 1 Adalah 3 Kali X Plus 1 Per X Plus 5 Kali X Min 1 Kita coba Cek Dengan X nya Kita ganti Dengan 2 Dan Ternyata Tadi Benar Ya Ternyata Tadi Benar Ya Begitu Terima kasih atas Perhatiannya Semoga ini Bermanfaat Dan Semoga Anda Juga Sukses Karena Anda Semua adalah Orang Hebat